Pemirsa pertemuan Sosek Malindo ke-36 di Sarawak, Malaysia tingkatkan bidang ekonomi, transportasi, dan perdagangan dua negara. Pasca pandemi COVID-19, aktivitas perdagangan antar negara, khususnya Kalimantan Barat dan Malaysia, belum berjalan maksimal. Pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia ke-36 di Sarawak membahas peningkatan kerjasama dalam bidang perdagangan, transportasi, dan ekonomi. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kucing Raden Sigit Wicaksono mengungkapkan, pertemuan Sosek Malindo ke-36 itu merupakan pertemuan yang tertunda, seharusnya dilakukan pada tahun 2022 lalu. Tertundanya pertemuan Sosek Malindo karena Malaysia tengah pilihan raya, sehingga tahun 2023 baru bisa dilakukan. Diakui Raden Sigit Wicaksono, hingga saat ini aktivitas perdagangan kedua negara belum berjalan dengan normal. Karena hampir dua tahun terhenti dampak pandemi COVID-19. Dalam pertemuan juga dibahas terkait transportasi, sementara ini yang sudah berjalan normal adalah transportasi darat, sedangkan udara masih dalam tahap persiapan. Bersama ekonomi yang ingin dikedepankan, baik itu lintasan orang, kendaraan, maupun barang-barang. Konsul Jenderal Republik Indonesia Kucing Raden Sigit Wicaksono mengatakan, hasil pertemuan kedua negara itu mendorong peningkatan ekspor maupun impor, serta transportasi yang begitu penting untuk peningkatan ekonomi dan pariwisata kedua negara.